Ini hari setinggal kakak Kristenan Itu Bang Jumat Kalau dikit-dikit kita gampang memalsukan Kitab orang, kami pun bisa mengatakan Kitab handi palsu Banyak datanya, literasi banyak bisa kaca-cabut Bukan gitu, kita ada bersekutu-sekutu Bukan segampang, itu kita menyudupkan namanya Gimana orang dengan kata palsu dan mengisipan Itu Bang Jumat Oke, baik Kita tiktokan kurang lebih 5 menit Saudaraku Injil itu diberikan kepada umat Islam Atau kepada umatnya Yesus? Bung Tiktokan kita, 5 menit Injil itu diberikan kepada umat Islam Atau diberikan kepada umatnya Yesus? Gini Bang Jumat Dalam pemahaman kami orang Kristen Yesus tidak pernah membawakan kitab Tidak pernah membawa kitab Apa yang dimaksud Injil itu? Apa kisah-kisah tentang Yesus? Berita-berita tentang Yesus Pengajaran Kristus Itulah Injil itu yang ditulis para murid dan pengikutnya Oke, berarti pertanyaan Anda salah Kalau begitu Injil apa yang Anda minta ke kami? Sementara Anda mengatakan Yesus tidak bawa buku Lalu buku apa yang Anda minta di kami? Gini Bang Jumat Dan lihat Kur'an Anda ada mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita Injil kepada Nabi Isa Yes Itu, itu isi-isit lagi pada saudara Anda Saudara kita Yang ingin itu Kalau diberikan tidak dihalur Kitab itu adalah ketetapan Ketetapan itu sama seperti Al-Quran Al-Quran sebelum dikitabkan Sebelum dibukukan sudah disebut kitab Al-Quran sebelum dikitabkan sudah disebut kitab Dan begitu dikitabkan Betul-betul sesuai dengan asli dari Nabi Muhammad Tidak ditambah dikurangi Injil disebut kitab Memang tidak dikitabkan Belum berupa kitab Tapi setelahnya Akan ada kitab Yang dibukukan Pertanyaannya Apakah pembukuannya sama dengan penyampaian Yesus Atau pembukuannya ini Tidak sama Al-Quran dan Injil itu pada hakikatnya sama Disampaikan secara oral Lisan Segala firman yang engkau berikan kepadaku Telah aku sampaikan kepada mereka Nabi Muhammad juga mengatakan hal yang sama Semua Al-Quran sudah kusampaikan Tetapi dihafalkan Lalu dibukukan Nah Injil disampaikan oleh Yesus Diapakan? Dihapalkan tidak Dibukukan? Tidak juga Nanti beberapa puluh tahun kemudian Baru ada pembukuan Dihasilkan dari hasil penyelidikan Anda sudah paham sama misalnya? Jadi Nabi Muhammad Nabi Isa Yesus sama-sama corong Penyampai Mulutnya sama-sama penyampai firman Ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Firman itu dihafalkan Dituliskan Lalu kemudian Didiktikan Imla Imla istilahnya Lalu kemudian Mangkul istilahnya Lalu apalagi Ijazah istilahnya Dikatakan sebagai talaki Nabi Muhammad membacakan Muridnya menghapalkan Setelah menghapalkan Menuliskan Setelah dituliskan Diperiksa lagi Makanya disebut ijazah Kalau lulus Diberi ijazah Nah Yesus juga demikian Segala firman yang engkau berikan Telah aku sampaikan kepada mereka Dan mereka tahu dengan benar Dan mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Muridnya mendengarkan kan? Mendengarkan Apakah muridnya menghafalkan? Tidak Apakah muridnya menuliskan? Tidak juga Jadi firman yang disampaikan begitu saja Ya Tidak ada yang menuliskan? Ada Siapa? Kitab kanoning Bagaimana cara menulisnya? Mereka melakukan penyelidikan Penyelidikan Makanya hasil tulisan itu Bukan dituliskan oleh murid Tapi orang yang tidak dikenal Yang dari mulut ke mulut Dia menyusun berita itu Nah makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ahla al-kitab Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum Kathiran mimma kuntum tukfuna minal kitab Wa ya'afuna an kathir Wahai orang Yahudi Orang Nasrani Keturunan Nabi Ishaq Anak keturunan Nabi Yaqub Ahli kitab Sungguh Nabi Muhammad Rasul kami Telah datang kepadamu Menjelaskan Dari banyak isi kitab Yang kalian sembunyikan Mari kita buktikan data ini Mari kita buktikan Yang kalian sembunyikan Kita buktikan pelan-pelan Yesus di dalam Yohannes 1 Nomor 30 43 Sorry Saya agak lalut Yohannes 1 Nomor 43 Dikatakan begini Pada keesokan harinya Yesus memutuskan Untuk pergi ke Galilea Dalam perjalanan ke Galilea Beliau bertemu Dengan seorang murid Bernama Filipus Saya berharap yang ditemui disini Paulus Tapi ternyata yang ditemui ini Filipus Ingat Yesus berangkat ke Galilea Lalu menemui Filipus Bukan Paulus Lalu apa kata Yesus Filipus Iya Sini dong Ikut abang Nah ini Ikutlah aku kata Yesus Wahai Filipus ikut aku Berangkatlah dua orang ini Yang diceritakan di Yohannes 1 ini Yaitu Yesus bersama muridnya bernama Filipus Paulus dimana Lukas kemana Markus kemana Pengikut penulis Yohannes ini juga kemana 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 Filipus yang dipanggil Setelah sampainya di kota Galilea Apa yang mereka lakukan Kita baca di Markus 1 14 nomor 15 Apa disitu Bang Suma Aku penasaran Kita lihat Sesudah Yohannes ditangkap Datanglah Yesus ke Galilea Berangkatlah Yesus bersama Filipus Masuk ke kota Galilea Sampai dia di Galilea Apa yang dilakukan oleh Yesus di Galilea Yang dilakukan adalah Memberitakan Mewartakan Menceritakan Menyampaikan Melisankan Injil Allah Apa kata Al-Quran tadi Memberikan kitab Ketetampan Hikmat Injil kepada aku Nih keciduk Nih keciduk Markus 1 14 Sesudah Yohannes ditangkap Datanglah Yesus ke Galilea Sama siapa tadi Muridnya Filipus Memberitakan apa Menceritakan apa Menyampaikan apa Mengambarkan apa Injil Allah Apakah sampai disitu Tidak Filipus masih melanjutkan Perjalanan dakwanya Di dalam kisah perah Rasul Delampan Nomor 35 Disitu dikatakan Maka mulailah Filipus Berbicara dan bertolak Dari Nas Nas ini apa Tulisan atau bacaan Berbicara Dan bertolak Berbicara dan bertolak Dari Nas itu Dia memberitakan Apa Memberitakan apa Injil Roma Eh sorry Dia memberitakan Injil Lukas Eh salah Dia memberitakan Injil Yohannes Eh salah Dia memberitakan Injil Markus Eh salah juga Dia memberitakan Surat Filipi Galantia Eh bukan Dia memberitakan Injil Yesus Subhanallah Boleh dong saya sedikit bertanya Mana Injil Allah Yang diajarkan Yesus Mana Injil Yesus Yang diajarkan Filipus Tidak ada Injil itu bukan Buku Bang Suma Oh berarti bukan Kitab Lukas Bukan Oke Injil itu bukan Bukan kitab Bang Suma Yang jatuh dari langit Oke berarti bukan Buku Yohannes Bukan Surah-surah Paulus Bukan Pertanyaannya akan Memberatkan Anda Lalu dari mana Buku-buku yang Menjadikan kalian Menyembah manusia itu Dari mana Kalau Yesus Ternyata tidak pernah Mengajarkan Sementara Al-Quran Mengatakan Bahwa ketika Ia bayi Dia membela Ibunya Dengan mengatakan Aku Akan diberikan Kitab Aku diberikan Tanda ke Nabiyan Aku ini Kata beliau Diberikan Tanda ke Nabiyan Ini Abdullah Al-Quran 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 Yang mereka mengumpetkan Itu Kata Al-Quran Kalau tidak Sekarang tunjukkan Kepada kami Kami ingin tahu Mana Injil itu Ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Diseru oleh Allah Nabi Nabi Isa Apakah Engkau yang Mengajarkan Kristen Menyembah Dirimu Selain Daripada Aku Kata Nabi Isa Subhanakamayakunuli Anakulamalaisali Bihakku Makultulahum Illama Amartani Biani Abudullah Rabbi Warabbakum Aku hanya Mengajarkan Bani Israel Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhan Kalau ini Salah Tolong Tunjukkan Dalilnya Wahai Orang-orang Kristen Sembala Aku Tuhannya Yahudi Dan Tuhan Yang Romawi Mana Tunjukkan Ada Ada Tak ada Bung Tak ada Tak ada Oleh karena itulah Islam Datang Diutus Untuk Menyelamatkan Kalian Dari Kesesatan Demikian Silahkan Dan Bunga Siap Saya Berangkat Tadi Dengan Minta Data Bahwa Anda Mengatakan Bible Kami Itu Ayat Yang Saya Tujuk Tadi Sifat Dari Sana Saya Berangkat Tadi Karena Anda Mengatakan Itu Kategori Palsu Ya Makanya Saya Bilang Karena Kenapa Di dalam Keiman Saudara Muslim Juga Isa Itu Juga Ada Yang Kilihan Yakin Yesus Itu Juga Dan Isa Di Dikatakan Diberikan Kitab Injin Ya Disana Dikatakan Sudah Kitab Kitab Itu Berbentuk Lembaran Yang Ada Tulisannya Diberikan Kepada Nabi Isa Sekarang Di Saat Anda Menduduk Kitab Kami Ayat Sisipan Ayat Segala Macam Dan Pasdu Tunjukkan Kitab Mana Ini hari Saya Angkat Kaki Dari Namanya Keimanan Orang Kristen Itu Jadi Di saat Kita Menudukan Sesuatu Pada Seseorang Itu Kita Harus Ada Buktinya Contoh Bang Jumah Saya Megang Uang 100 ribu Anda Megang Uang Asli Anda Bilang Itu Pastu Yang Saya Pegang Anda Menunjukkan Ini Aslinya Tandanya Seperti Ini Itu Sekarang Anda Menudukan Baru Babel Itu Ada Sisi Ada Ada Segala Macam Dimana Dalam Keimanan Anda Alam Memberikan Kitab Kitab Injil Kepada Nabi Isa Tunjukkan Bang Jumah Itu Bukan Yang Tadi Anda Bernerasi Lain Oke Jadi Begini Saudara Al-Quran Kan Sudah Menjelaskan Menjelaskan Kitab Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Kan Sudah Jelas Siapa Yang Menjelaskan Bani Israel Kenapa Minta Ke Saya Kenapa Minta Ke Kami Al-Quran Mengatakan Yang Kalian Sembunyikan Kitab Yang Kalian Sembunyikan Kalau Disembunyikan Yang Menyembunyikan Siapa Siapa Terdakwa Yang Menyembunyikan Ini Bani Israel Kalau Sekarang Anda Mengatakan Anda Bani Israel Itu Keliru Anda Itu Dari Barat Menerima Ajaran Dari Bani Israel Harusnya Anda Dan Saya Sama-sama Minta Kepada Kepada Wartawan Segala Mana 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 Firman Itu Al-Quran Mengatakan Disembunyikan Kalau Ada Anda Bisa Tunjukkan Kepada Saya Berarti Al-Quran Salah Selama Anda Tidak Bisa Menunjukkan Segala Firman Yang Yesus Terima Dari Tuhan Al-Quran Tidak Pernah Salah Berarti Selamanya Disembunyikan Kan Ada Yang Disebut Bibel Apokripah Ada Kan Benar Injil Pilipus Masuk Di Dalamnya Barnabas Masuk Di Dalamnya Andreas Masuk Di Dalamnya Thomas Masuk Di Dalamnya Simon Juga Masuk Di Dalamnya Mana Disembunyikan Al-Quran Salah Tidak Ini Ada Yang Menyembunyikan Makanya Sampaikan Kepada Mereka Mereka Telah Menerimanya Ayo Kau Yang Menerima Injil Yang Menerima Firman Dari Yesus Kamu Bukukan Tidak Bukukan Tidak Kalau Dibukukan Mana Pembukuan Ketetapan Itu Kalau Tidak Dibukukan Kenapa Muncul Ada Lukas Marcus Matthius Yohanes Pilipi Roma Kali Kipar Arang Semuanya Kenapa Ada Muncul Itu Dari Mana Ini Muncul Buku Buku Ini Dari Mana Sementara Yang Menerima Firman Adalah Angkatan Pertama Segala Firman Yang Engkau Berikan Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Semua Percaya Engkau Yang Telah Mengutus Aku Mana Mana Segala Firman Itu Tunjukkan Kepada Saya Begitu Saya Buka Lembaran Pertama Lukas Teopoilus Yang Mulia Ini Bukan Firman Yang Diterima Yesus Baca Dari Paulus Untuk Kekasihku Anakku Yang Ada Di Kolose Ini Bukan Untuk Dari Firman Yesus Ini Bukan Yesus Tidak Pernah Mengucapkan Itu Johanes Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Logos Logos Itu Ini Juga Bukan Dari Yesus Ini Yesus Tidak Pernah Mengucapkan Itu Yang Kita Minta Segala Firman Yang Mana Yang Diucapkan Yesus Mana Yang Tak Ada Tambahan Pengarang Tak Ada Pengurangan Dari Pengarang Mana Mana Tunjukkan Tak Ada Ini Yang Jelaskan Al-Quran Kitab Yang Kalian Sembunyikan Itu Isinya Sebagian Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Diserukan Wahai Al-Kitab Ikutlah Kepada Rasulullah Beliau Datang Menjelaskan Isi Kitab Yang Kalian Sembunyikan Ini Nah Sekarang Kalau Anda Tidak Percaya Bahwa Ada Yang Disembunyikan Mana Injil Yesus Mana Injil Allah Ada Tak Ada Yang Ada Injil Lukas Injil Malkus Yang Kita Cari Yang Diceritakan Al-Quran Ini Adalah Injil Allah Yang Didatangkan Oleh Allah Kepada Nabi Isa Ternyata Yesus Mengajarkan Injil Allah Nah Mana Injil Itu Tunjukkan Injil Allah Yang Yesus Beritakan Ada Karena Yesus Tidak Mungkin Memberitakan Lukas Satu Teopilus Yang Mulia Wahyu Satu Inilah Yesus Inilah Wahyu Dari Yesus Kristus Tak Mungkin Tak Mungkin Itu Yang Kita Minta Injil Allah Mana Beban Tugas Kewajibannya Ada di Anda Tunjukkan Al-Quran Saya Mengatakan Disembunyikan Tapi Kalau Anda Mampu Menunjukkan Injil Allah Yang Yesus Beritakan Di Galilea Dan Juga Yang Filipus Beritakan Kemudian Di Kisah Rasul 8 Al-Quran Salah Keliru Berarti Al-Quran Tapi Selama Anda Tidak Bisa Menunjukkan Injil Allah Yang Yesus Wartakan Selama Itu Juga Al-Quran Tidak Pernah Keliru Demikian Assalamualaikum Bentar Dulu Majur Wa Alaikum Assalamualaikum Berdatang Lagi Selu Aja Laka Al-Quran